Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat Jadi di tanggal 4 Oktober mendatang Saya mau ngajak teman-teman semua Khususnya mini Buat full day trailing di Gunung Munara Untuk lokasinya bisa di search di Google Maps Atau kalau teman-teman yang mau ngintip kondisi tracknya Bisa nonton video saya yang disini Ini yang naiknya, ada yang turunnya juga Jadi disana lengkap ada videonya Jadi bisa kalian lihat kondisi tracknya itu kayak apa Gak terlalu susah Dan gak ada kayak lumpur-lumpur gitu Gak ada, jadi cuma bener full nanjak Jadi acara ini memang dikhususkan buat mini Bukan yang mau membatasi Tapi memang saya pengennya gitu Karena ini kan bukan event ya Ini cuma acara main bareng biasa aja Cuma saya pengennya biar pengalamannya semua sama Jadi pengennya tetap hanya mini gitu Jadi yang seper-sepuluh atau arsi kayak WL Toys kayak gitu ya Gak ngikut dulu Kalau CR12 masih oke RGT itu yang baru keluar juga masih oke Atau D12 yang punya, udah punya gitu Mau dibawa juga gak masalah Masih oke Tapi di luar-di luar apa arsi-arsi itu ya Kalau bisa jangan ngikut dulu aja ya Jadi ini bener-bener khusus mini Oke, acaranya mau kita laksanain dari jam 8 pagi Sampai jam 5 sore Jadi bener-bener full day trailing Usahain kalau bisa sampai lokasi jam 7 Karena biar bisa sarapan dulu Di sana sebelum kita nanjak Karena, kenapa pagi banget? Karena perjalanan itu panjang Perjalanannya panjang Untuk naiknya sendiri sekitar 4,5 jam Dan turunnya sekitar 2 jaman Jadi kita gak mau sampai maghrib ada di atas Kalau bisa tuh sebelum maghrib semua harus udah ada di bawah Untuk saya yang ngadain acaranya sendiri Ini gratis Saya gak pake biaya apapun Karena disini gak ada panitia, gak ada apapun Ini pure asli Saya yang ngajak sendiri aja Gitu buat temen-temen Cuma ada masuk Buat ke, itu kan tempat wisata ya Jadinya ada biaya masuknya Jadi tiketnya tuh sekitar 15 ribu Untuk motor Satu motor dan satu orang tuh 15 ribu Nanti di atas ada kayak pos-pos gitu Sekitar 4 atau 5 pos Ada 2 ribu, 2 ribu gitu Selain dari itu semuanya udah gratis lah Sama kayak bekal-bekal gitu Saran saya sih sebaiknya buat temen-temen Lebih baik bawa bekal sendiri-sendiri Bawa makanan sendiri, bawa minum sendiri Di atas juga ada gitu Warung-warung setiap sekitar 300 meter itu warung ada Jadi gak usah takut kehausan di atas Yang jelas ada warung, ada makanan gitu Tapi kalau mau bawa bekal sendiri Lebih bagus Gitu, jadi Disiapin aja Perbekalannya Disiapin aja RC-nya Disiapin baterainya juga Baterainya itu sekitar Kalau temen-temen punya 1500 mAh Kalau bawa 3 biji itu udah cukup banget Tapi kalau bawa 2 itu agak pas-pasan Gitu Jadinya Kalau bisa bawa 3 Atau bawa 4 atau 5 Kalau punya banyak Lebih bagus Karena bisa dipinjemin sama temen-temennya Ini anak gue usil banget di belakang Jadi gitu ya temen-temen Pokoknya saya minta temen-temen Usahain banget on time Karena Waktunya tuh jam 8 Mau gak mau Berapapun pesertanya yang dateng Jam 8 saya akan start gitu Kalau misalnya nanti ketinggalan Itu kan satu jalur ya Satu jalur Sama jalur pendakian Gitu nanti ikutin aja jalurnya Nanti kalau pas mendaki ternyata Ada pesertanya 20 orang Atau 30 orang Nanti biar gak bergerumbul Dan gak mengalangi para pendaki yang lain Nanti digantian aja sama pendaki Gitu Jadi itu kan jalur yang sama Jadi biar pendaki dulu Yang umum yang naik dulu Nanti baru kita aksinya Gitu Dan kita main pun Bukan berarti main yang terlalu serius Kita main santai aja Jadi temen-temen gak usah Harus mikirin kitnya Punya wings Atau waterproof Itu gak perlu Karena Kalau Dibuat main besok nih Kalau misalkan kira-kira Arsinya nyangkut Mau diangkat Ya diangkat aja Kan gak ada Kita gak ada aturan main Yang penting Usahin biar bisa sampai puncak aja Arsinya selamat Gak mogok gitu aja Gak ada yang rontok gitu Jadi Gak ada aturan harus punya wings Gak ada aturan harus waterproof Mau yang dari keluar dari kardus Mau ikut main juga gak masalah Gitu Jadi Masih Aman-aman aja Silahkan Jadi buat yang mau ngikut Bisa langsung cek di kolom deskripsi Di bawah itu ada link grup WA Jadi nanti temen-temen join disana Biar ketahuan List pesertanya Jadi berapa orang Mudah-mudahan bisa Sampai 20 orang Atau 25 orang Target saya Biar gak terlalu rame disananya Tapi kalau lebih rame Ya lebih bagus Gitu Jadi Pokoknya Sekali lagi Saya tekankan Harus on time Gitu Kalau bisa usahin Jam 7 udah sampai sana Jam 8 kita start Mau gak mau Pokoknya berapapun peserta yang datang Saya jam 8 akan start Gitu Event selanjutnya Gitu ya Mudah-mudahan event ini Acara ini Bisa Berlanjut ke acara-acara selanjutnya Biar kita bisa jalan-jalan Jadi Pengalamannya bukan cuma trailing Main RC aja Jadi ada Trailing pengalaman Naik gunungnya juga Gitu ya Pokoknya langsung join aja Cek di kolom deskripsi Biar ketemu sama temen-temen semua Ngobrol semua di kolom ya Terima kasih udah menonton Sampai ketemu di Munang Tanggal 4 Jom, gimana hari ini om? Butuh stamina lah Butuh stamina itu penting banget ya Jadi juga stamina bukan RC-nya aja Orangnya Orangnya karena emang bener capek cuy Serius lu nyampe Ujung sana no Gunung atas Temannya itu Trailing sambil Hiking Hiking Iya pokoknya Karori banyak terbakar deh